Intro Mahkamah Konstitusi Kembeli menggelang sidang persilisian hasil pemilihan kepala daerah kota Banjarmasin dengan agenda mendengar keterangan ahli dan saksi pemohon termohon kapi kota Banjarmasin, pihak terkait, serta keterangan bawah selu Ahli ilmu politik dan pemilu, Bambang Eka Cahayawidodo yang diajukan pemohon pasangan calon Ananda Musafah Zakir mengatakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP elektronik atau surat keterangan perekaman KTP elektronik Menurut Bambang, pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain karena tugas, belajar, atau kondisi lainnya harus menyertakan dokumen pindah pemilih Lebih lanjut Bambang mengatakan, tujuan pemeriksaan KTP elektronik atau surat keterangan adalah sebagai alat kontrol untuk mencegah orang yang tidak berhak masuk ke tempat pemungutan suara Menurutnya, persoalan yang paling parah adalah jika ada surat undangan atau pemberitaan memilih disalahgunakan Selanjutnya, Alihukum Tata Negara Bayu di Anggono yang diajukan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin mengatakan Kebenangan MK dalam pilkada adalah menyelesaikan sengketa hasil perolahan suara Sementara untuk penyelesaian pelanggaran yang terjadi selama proses dilakukan oleh bawah seluruh mulai dari tingkat kabupaten kota hingga bawah seluruh RI Sentra Penegakan Hukum Terbadu, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Menurut Bayu, pembentuk undang-undang telah menyediakan ruang penyelesaian sengketa sesuai dengan masing-masing tahapan Dalam konteks dalil yang disampaikan pemohon, Bayu berpandangan pemohon harus mampu membuktikan persoalan tersebut menjadi kewenangan MK Sedangkan Alihukum Tata Negara Maruwarar Syahaan yang diajukan pihak terkait pasangan calon Ibnu Sina Arifinur dalam keterangannya mengatakan bagi seorang petahana yang tidak terlalu buruk kinerjanya memiliki keuntungan untuk tampil dalam pilkada berikutnya Menurut Maruwarar, dalam beberapa sengketa pilkada kekalan pasangan calon dari petahana selalu dikatakan sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif Namun hal itu harus dibuktikan dalam persidangan Ilham Riyadi, Hendi Prasetya, MKTV News melaporkan